Halo warga digital terima kasih udah bertamu di channel ini nah kali ini saya akan membantu kalian Bagaimana cara mengatasi ini wireless capability is turn off nah hal ini akan mengakibatkan laptop kita tidak bisa connect ke Wifi atau laptop tidak bisa menampilkan Wifi yang ada di sekitar rumah kita atau di sekitar laptop kita berada Nah untuk itu kita langsung saja ke caranya caranya pertama silakan kalian pilih menu search kemudian kalian tulis disini kontrol panel jika sudah muncul seperti ini kita klik Oke nah jika sudah kalian klik kita ubah view B nya menjadi kategori nah kemudian setelah itu kita pilih network and internet Nah setelah itu kita pilih ini network and sharing center jika sudah muncul seperti ini kita pilih ceng adapter setting nah kemudian kita pilih Wifi yang kita gunakan atau driver Wifi yang kita gunakan Nah di sini saya menggunakan driver ini ya Wifi ini jika sudah silakan kita klik kanan kemudian kita klik properties biasanya disini itu ada banyak kalian gunakan saja yang namanya itu Wifi kan biasanya ada Wifi 1 Wifi 2 kalian gunakan saja yang Wifi 1 kalau semisal kalian menggunakan Wifi laptop tapi kalau misalkan disitu ada Wifi 2 kemungkinan kalian menggunakan Wifi pihak kedua atau kalian menggunakan Wifi dongle atau dongle ya bacanya gimana saya nggak tahu misalkan TP-Link WN722N nah biasanya kalau kalian menggunakan itu disini akan muncul Wifi 2 tapi kalau kalian hanya menggunakan Wifi laptop kalian akan terdapat Wifi doang namanya Wifi aja nggak ada Wifi 123 nggak ada cuman Wifi aja nah jika sudah silakan kalian pilih configure kemudian kalian pilih power management nah biasanya di setiap laptop itu berbeda-beda ada yang ada power management nya atau tidak itu tergantung dari update Windows 11 kalian nah untuk itu kalau semisal disini tidak ada power management silakan kalian update Windows 11 kalian ke versi terbaru caranya nanti habis boleh ini akan saya bagikan caranya nah jika sudah muncul seperti ini kita hapus centangnya ini ya kemudian kita klik OK nah kemudian kita close kita close dan silakan kalian konekkan laptop kalian ke Wifi kalian jika sudah terkonek kalian tidak usah lanjut ke langkah kedua tapi bagi kalian yang belum terkonek juga kalian bisa lanjut ke langkah kedua langkah kedua silakan kalian update Windows 11 kalian ke versi terbaru caranya tinggal kalian klik ini kemudian kalian tulis disini Windows update nah disini ada Windows update kita klik kemudian kita update nya ke versi terbaru nah bagi pengguna power management yang tidak ada tadi kalian bisa lakukan cara ini kita update ke versi terbaru nah jika sudah terupdate nya ternyata masih belum bisa ada juga kalian bisa gunakan TP-Link WN722N atau Wifi dongle atau dongle ya saya agak lupa namanya pokoknya namanya itulah gitu loh kalian bisa membeli TP-Link WN722N atau sejenisnya jadi biasanya ada Wifi eksternal nah kalian bisa gunakan itu dan tancapan laptop kalian nah hal itu terjadi karena mungkin ada kerusakan pada hardware laptop kalian yang ada hubungannya dengan Wifi di motherboard tapi kalau kalian menggunakan Wifi dongle atau dongle atau TP-Link WN722N kemungkinan laptop kalian akan bisa terkonekkan lagi ke Wifi nah seperti itu aja nah jika kalian terbantu dengan video ini mohon klik tombol like dan subscribe kan dan lagi subscribe maka channel ini akan semakin berkembang dan kalian akan terus terbantu dan teribu dengan video-video selanjutnya dan jika kalian itu mengalami kendala silahkan kalian tinggalkan komentar di video ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!